Assalamualaikum Wr Wb Salam persedaraan dan salam damai untuk para pesilat nusantara baiklah saudara ketemu lagi dengan saya Farid Mughles di channel Cahculun 22 untuk pembahasan kali ini banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya tentang ajaran PSHT yang dianggap sesat yang dianggap menyimpang dari ajaran real dalam keislaman karena pernah ada salah satu pengasuh yaitu di kawasan Nonserjo tepatnya di pondok pesantren Sunan Kalijaga beliau bertanya kepada saya ketika kami itu soan kepada beliau pertanyaannya seperti ini apakah betul bahwa aliran SH aliran BSHT itu adalah aliran yang memang tersesat seperti itu baiklah sebelum saya jawab saya ingin press back ke belakang bahwa sebagaimana kita ketahui bersama nusantara ini ataupun pulau jawa ini sebelum beragama islam jauh sebelum agama islam datang itu ada agama buddha hindu atau disebut dengan hindu dan buddha begitu pun sebelum ada agama hindu dan buddha yaitu adalah agama kepercayaan apa agama kepercayaannya itu adalah disebut dengan animisme dan dinamisme yaitu percaya terhadap benda-benda keramat seperti keris kaki ataupun pohon-pohon besar dan percaya kepada arwah-arwah nenek moyang yang sudah lebih dulu meninggal kepercayaan animisme dan dinamisme itu agak berkurang pengikutnya setelah agama hindu dan buddha datang begitu pun agama hindu dan buddha pengikutnya bergeser kepada agama islam ketika agama islam itu datang yang dibawa oleh para wali songo waktu itu pendekatan ataupun dakwah yang dilakukan oleh wali songo terhadap penduduk peribumi terhadap penduduk jawa yaitu adalah dengan menggunakan pendekatan kultur atau pendekatan budaya semisal seperti ini dulu ketika seseorang karena dulu ketika jamannya hindu dan buddha hiburannya orang-orang jawa waktu itu adalah pewayangan nah wali songo mensiasati hal tersebut pewayangan ada tontonan ada tapi konsepnya sedikit banyak dirubah semisal ketika mau masuk atau ketika mau nonton pewayangan maka orang-orang itu tiketnya harus membaca syahadatain atau yang disebut dengan dua syahadat atau sering kita mendengar dengan istilah kalimat soto yaitu ya kalimat syahadat itu setelah penonton membaca dua kalimat tersebut ini adalah kalau menurut saya itu adalah prank jaman old prank jaman jaman dulu seperti itu jadi ketika orang mau nonton pewayang diprank oleh para wali songo untuk baca syahadat ketika sudah baca syahadat mereka dimasukkan ke gapura gapura menurut salah satu dosen kalau gak keliru waktu itu yang menerangkan adalah bapak nafis seorang dosen di fakultas dakwah win menerangkan bahwa gapura itu adalah penggalan kata dari bahasa arab yang diambil dari akar kata ghofaroh yang kalau gak keliru itu artinya adalah ampunan nah diharapkan ketika seseorang itu menonton mau menonton wayang yang sudah memberikan tiket atau mengucapkan dengan tiket kalimat syahadat diharapkan ketika sudah masuk gapura semua dosa-dosanya itu diampuni itu baru masuk gapura korelasinya Islam dengan PSHT itu banyak sekali semisal SSH PSHT itu ada sedikit banyak yang ajarannya sesuai dengan ajaran Islam seperti memayu hayu lingba wono di dalam Islam terdapat hablum minal alam cinta terhadap alam yang artinya ketika kita cari kesamaannya antara hablum minal alam dan memayu hayu lingba wono itu adalah sama-sama memberikan perdamaian sama-sama menjaga kelestarian cinta terhadap alam seperti itu cinta terhadap lingkungan cinta terhadap kebersihan dan lain sebagainya itu sama ajarannya jadi tidak ada yang menyimpan ataupun tidak ada yang tersesat di dalam ajaran PSHT itu sendiri di SH ada tumpeng ataupun yang lainnya saya ambil contoh tumpeng saja kenapa menggunakan media tumpeng ketika acara tasyapuran ketika ada acara wisuda atau disebut dengan sah-sahan warga baru karena orang-orang dulu ketika berdoa itu tidak serta-merta menggunakan ucapan rombana atina fidunia hasana tapi dengan pelambangan pelambangan tumpeng yang diharapkan ketika seseorang sudah disahkan jadi warga tumpeng itu ibaratnya adalah gunung gunung kalau kita lihat dari jauh itu mempunyai pemandangan yang indah udara yang segar bebas dari polusi bebas dari keramaian dan lain sebagainya nah yang diharapkan ketika seseorang bisa tanulasi warga itu mempunyai keindahan mempunyai keramahan memberikan semacam kalau polusi itu kan apa namanya kayak di perkota-perkotaan seperti itu itu memberikan sumbangsi yang besar lah pokoknya seperti itu nanti ada ada ayam nah ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang tidak paham dengan esah itu nanya seperti ini apakah ayam yang kita pelihara apakah ayam yang kita rawat itu nantinya akan disabung diadu seperti itu terus ketika sudah diadu nanti ayam itu disembelih dan darahnya diminum biasanya seperti itu orang-orang ditanya seperti itu oh tidak tidak semua sekali malahan justru ayam itu seperti apa yang saya katakan tadi itu adalah pelambangan agar ketika seorang warga ketika seorang maaf orang yang sudah mau disahkan jadi warga kenapa kok harus ada ayam diharapkan kita sebagai jago jago itu ayam 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 penjantan kita sebagai jago yang dijagokan bukan jago yang sok jagoan seperti itu itu penjelasan saya semisal ada pertanyaan ketika ada acara-acara biasanya orang esah itu menyalakan dupa apakah salah menyalakan dupa tidak menyalakan dupa itu sama halnya dengan kita memanggil jin kita memanggil kodam dan lain sebagainya oh tidak tidak seperti itu saudara banyak dari kalangan para habaib banyak dari kalangan duriah rasulullah itu ketika ada acara ketika ada majelis ataupun majelisnya mereka itu biasanya mereka menyalakan dupa sebagai wangian sebagai penggantin opat nyamuk saya pernah dituturi oleh armandum mas sentot warga tingkat 2 surabaya boleh menyatakan seperti ini adik-adik ketika kita mengadakan acara kita maksudnya golongan esah bsat menyalakan dupa jangan pernah berpikiran kita mengundang jin kita mengundang apa bukan pikiran kita seharusnya dibersihkan dari hal-hal itu pikiran kita seharusnya itu berpikir bahwa dupa ini adalah wangian sebagai pengganti wangian sebagai pengganti obat nyamuk ketika ada nyamuk seperti itu penjelasannya jadi mohon maaf ketika ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita menyalakan dupa kita memanggil jin atau memanggil apa dan lain sebagainya itu tidak ada semua sekali saudara banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut orang awam itu tidak masuk akal seperti itu maka dari itu sekali lagi saya tekankan kepada saudara-saudara agar langsung bertanya kepada kepada orang yang memang benar-benar faham tentang SH bukan memberikan kesimpulan kesimpulan sendiri katanya orang Jawa cari ini cari ini seperti itu jadi disimpulkan sendiri itu yang akan merusak pemikiran kita kita tidak pernah bertanya kepada orang SH kita tidak pernah bertabayun atau mengklarifikasi hal itu kepada warga SH murah-murah kita itu menyatakan bahwa kita hanya melihat sepintas dari acara SH murah-murah kita langsung menjustice bahwa ajaran SH aliran SH itu aliran tersesat jangan jangan seperti itu lebih baik saran saya kepada orang awam yang tidak paham dengan SH monggo cendengan bertanya atau setidaknya cendengan ikut latihan agar paham dengan SH dan tidak memberikan statement yang salah terhadap terhadap SH untuk lebih menambah pengetahuan monggo saudara-saudara bisa komen di kolom komentar dan saya tekankan sekali lagi bagi yang nonton channel ini untuk yang belum subscribe untuk segera subscribe karena subscribe itu gratis sekaligus memotivasi memotivasi saya untuk terus berkarya memberikan edukasi pemahaman SH kepada SHT khususnya kepada kelayak anak maik sesuai dengan pengetahuan saya kurang lebihnya mohon maaf salam bersedaraan dan salam damai untuk para pesidat nusantara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati